Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sobat Muda Apa kabar semuanya? Semoga Sobat Muda selalu dalam keadaan sehat Dalam lindungan Allah SWT Teman-teman Hari ini kita akan masuk ke Acara yaitu Upbringing Session Dengan judul Meet the Expert Kita akan menjelaskan mengenai Covid-19 Dengan Ibu Irawati Sebagai Kepala Seksi Intervensi Penyakit Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Di akhir sesi ini teman-teman bisa bertanya Dengan Ibu Irawati Melalui kolom komentar Kita akan masuk ke sesi pertama Yaitu pemaparan mengenai Covid-19 bersama Ibu Irawati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mau mengetahui Mengenai Covid-19 Mungkin terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua Puji syukur Kita panjangkan kehadiran Allah SWT Di pagi hari ini Kita masih diberi kesehatan Kita masih diberi kesempatan Sehingga kita dapat Mengikuti live streaming Di PG Universitas Pertamina Sebelumnya Saya perkenalkan diri terlebih dahulu Nama saya Dr. Irawati MKS Saya sebagai Kasih Intervensi Penyakit Infeksi Emerging Direkturat Surveillance Karantina Kesehatan Dirjen Pencegahan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kita langsung saja Bagaimana mengenal Coronavirus disease Yang disebut dengan Covid-19 Kita tahu penyebab Infeksi saluran pernafasan itu Ada dua Yaitu VISA oleh virus Dan oleh bakteri Kalau yang disebabkan oleh virus Itu seperti Rinovirus Coronavirus Para influenza Herpes virus Herpes virus Respiratory Sinsisial virus Bikoronavirus Rinovirus Dan Adenovirus Dan lain-lain Yang disebabkan oleh bakteri Seperti Klebsiella Pneumonia Enterobacteria Staphylococcus Oreus Hemophilus Dan Orinovacterium Bordetel Dan lain-lain Nah Untuk Covid-19 Ini yaitu Virus Coronavirus Virus ini dapat Dilihat di bawah Dengan Mikroskopis Tidak bisa Dilihat dengan Kasat mata Seperti Virus-virus Yang lainnya Nah Kita tahu Bahwasannya Informasi awal ini Terkait dengan Coronavirus Ini Yang disebut Dengan Covid Yaitu Pada tanggal 31 Desember WHO Cina Melaporkan 27 orang Dengan Kasus Cluster Pneumonia Yang tidak Diketahui Penyebabnya Di Wuhan Yaitu Provinsi Hubei Cina Pasien memiliki Riwayat Ke Hwana Seafood Pro-sale Market Di dalamnya Ada Ayam Ada Keledai Ada Domba Babi Burung Burung Kelinci Rubah Musang Landak Ular Dan Lain Penyebabnya Yaitu Novel Coronavirus Novel Coronavirus Yaitu Jenis Baru Jenis Baru Yang Belum Pernah Diidentifikasi Sebelumnya Pada Manusia Nama Nama Yaitu Sefer Akut Respiratory Sindrom Coronavirus 2 Yang Disebut Yaitu Sarkov 2 Nama Penyakitnya Coronavirus Disis Disebut Juga COVID-19 COVID-19 Disebabkan Oleh Virus Sarkov 2 Yang Dilaporkan Pertama Kali Yaitu Pada Tahun 2019 Diakhir Tahun Makanya Dia 19 Menunjukkan Tahun 2019 Coronavirus Ini Benar-benar Penyakit Baru Karena Kita Sebagai Topoxi Subject Invasive Emerging Kita Menangani Penyakit New Emerging Dan Re-emerging New Emerging Itu Memang Benar-benar Penyakit Ini Baru Baru Pertama Kali Kita Baru Kita Tahu Dan Juga Kita Masih Belum Tahu Sifat Dampada Virus Seperti Apa Bagaimana Cara Menyakit Itu Benar-benar Dan Bagaimana Kekebalan Di Masyarakat Kita Juga Belum Tahu Memang Benar-benar Baru Kalau Yang Re-emerging Penyakit Disebut New Emerging Coronavirus Ini Kalau Re-emerging Sudah Pernah Terinfeksi Kemudian Terinfeksi Kembali Dengan Gejala Yang Tidak Setisik Seperti Sebelumnya Kalau New Emerging Itu Memang Kita Gejalanya Juga Kita Belum Tahu Spesifiknya Penyakit Seperti Apa Itu Juga Kita Belum Benar-benar Baru Nah Ini Benar-benar Penyakit New Emerging Nah Kita Kita Tahu Kondisi Sekarang Ini Sudah Menyebar Ke Berbagai Negara Nah Penyebarannya Cepat Penyakit New Emerging Ini Memang Penyebarannya Karena Kita Tahu Kondisi Sekarang Ini Untuk Melakukan Traveling Sangat Mudah Kemana Pun Jadi Untuk Penyebarannya Penyakit Pun Mudah Juga Kemana Pun Bisa Menyebar Seperti Kondisi Sekarang Kita Sekarang Ini Nah Kita Tahu Coronavirus Ini Mungkin Saya Menceritakan Sedikit Perjalanan Covid Ini Mulai Di Tanggal 31 Desember 2019 Di Kota Wuhan Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Di Cina Dilaporkan Ada 59 Kasus Dengan Gangguan Pernafasan Gangguan Pernafasan Menjurus Seperti Permonia Yang Kita Tahu Dan Dirawat Di Rumah Sakit 7 Orang Dalam Kondisi Kritis Pada Saat Itu Kemudian Pada Tanggal 9 Januari Tahun 2020 Diketahui Penyebabnya Adalah Novel Coronavirus Yaitu Jenis Virus Baru Yang Satu Family Dengan Virus Penyebab SARS Dan MERS Kita Pernah Tahu SARS Dan Kita Pernah Tahu Tentang MERS Kemudian Pada Tanggal 27 Januari Tahun 2020 WHO Melaporkan Bahwa Sudah Terjadi Penularan Terbatas Dari Manusia Ke Manusia Sudah Ada Kontak Dengan Keluarga Juga Telah Dikonfirmasi Di Sebagian Besar Kota Wuhan Cina Dan Negara Lain Bahwa Sudah Terjadi Penularan Antara Manusia Dengan Ke Manusia Pada Tanggal 27 Januari Kemudian Pada Tanggal 30 Januari 2020 WHO Menetapkan 2019 ENCOV Sebagai PHIC Atau KKMMD PHIC Public Health Emergency Of International Concern Indonesia KKMMD Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Meresahkan Dunia Nah Memang Sekarang Sudah Kita Tahu Sama-sama Sudah Meresahkan Dunia Itu Dinyatakan oleh WHO Pada Tanggal 30 Januari 2020 Kemudian Pada Tanggal 3 Februari 2020 Indonesia Melakukan Pembatasan Penderbangan Dari Cina Kemudian Pada Tanggal 12 Februari Tahun 2020 WHO Menetapkan Nama 2019 ENCOV Menjadilah COVID-19 Jadi lahirlah Namanya Namanya itu COVID-19 Yang Merupakan Singkatan Dari Coronavirus Virus Disis 2019 Pada Tanggal 29 Februari 2020 COVID-19 Sudah Terjadi Di 53 Negara Dan Semua Regional WHO Ditempatkan Dalam Very High Kemudian Pada Tanggal 2 Maret 2020 Indonesia Melaporkan Dua Kasus Konfirmasi COVID-19 Mungkin Teman-teman Semua Masih Ingat Tanggal 2 Maret Bulan Ini Bahwasannya Diumumkan Oleh Juru Bicara Kita Juru Bicara Presiden Yaitu Dua Kasus Konfirmasi COVID-19 Kemudian Pada Tanggal 11 Maret 2020 WHO Menetapkan COVID-19 Sebagai Pandemi Nah Situasi Global COVID-19 Per 18 Maret 2020 Kalau Yang Tanggal 19 Baru Hari Ini Sore Ini Nanti Baru Dipublis Jadi Kita Like Hari Ini Datanya Yang 2000 Eh Datanya Yang Tanggal 18 Maret Pada 19 Maret Baru Orisnya Hari Ini Tetapi Pada Sore Hari Nah Disini Kita Lihat Global Total Kasus Konfirmasi Adalah 191 Ribu Ya Kasus Dengan Yaitu 191 127 Kasus Dengan 7.807 Kematian Artinya CFR 4,1% Nah China Kasus Disini Sebanyak 81.116 Kasus Dengan 3.231 Kematian Yang Di luar China Kasus Konfirmasi Di 160 Negara Sebanyak 110.011 Kasus Dengan 4.576 Kematian Terdapat 88 Negara Tidak Memiliki Riwayat Perjalanan Perjalanan Ke China Ini Disebut dengan Transmisi Lokal Penilaian Risiko Global Dinyatakan Sangat Tinggi Situasi Indonesia Untuk COVID-19 Kita Tahu Total Spesimen Yang Diperiksa Itu 1.596 Konfirmasi Negatif 1.342 Konfirmasi Positif 227 Mungkin Kemarin Sudah Terjadi Penambahan Saya Belum Masuk Di Sini Karena Ini Masih Data Di Tanggal 18 Yang Data Tanggal 19 Sudah Dinyatakan Kemarin Tetapi Kita Baru Mis Pada Hari Ini Nanti Sore Sudah Di Atas 300 Dalam Proses Pemeriksaan Kita Ada 23 Yang Meninggal 19 Sembuh 11 Berarti Sudah Ada Yang Sembuh Mulai Dari Yang Pertama Ter Deteksi Nah Disini Wilayah Mana Yang Sudah Ada Kasusnya Transmisi Lokalnya Yaitu Sumur Kepri DKI Banten Jabar Jateng Jatim Bali Kalbar Kaltim Sultra Nah Untuk Mungkin Untuk Lebih Jelasnya Teman-teman Dapat Akses Di Web Kami Yaitu Web Infeksi Emerging Kemkes Goit Atau COVID-19 Dapat Diakses Disitu Untuk Melihat Bagaimana Situasi COVID-19 Baik Secara Global Maupun Secara Indonesia Itu Setiap Harinya Kami Update Informasi Di Website Tersebut Website Tersebut Sudah Terbentuk Dua Tahun Yang Lalu Karena Kami Sudit Penyakit Infeksi Emerging Jadi Kita Punya Web Sudah Dua Tahun Yang Lalu Kita Selalu Meng Update Semua Informasi Yang Terkait Dengan Penyakit Emerging Ini Jadi Bukan Kondisi Sekarang Ini Kita Web Kita Terbentuk Yang COVID-nya Lebih Spesifik Lagi Mungkin Terbentuk Beberapa Waktu Ini Supaya Masyarakat Semua Lebih Mudah Untuk Mengaksesnya Kalau Kalau Yang Tidak Ingat Dengan Infeksi Emerging Mungkin Agak Susah Agak Panjang Judul Web Kami Maka Kalau Dia Searching Dengan COVID-19 Langsung Dapat Mengakses Jadi Untuk Memudahkan Para Masyarakat Dan Teman-teman Semua Nah Coronavirus Itu Apa sih Coronavirus Itu Familinya Yang Mana Ini Coronavirus Ini Famili Coronavirus D Jenusnya Ada Empat Yaitu Alpha Coronavirus Beta Coronavirus Gamma Coronavirus Dan Delta Coronavirus Coronavirus Pertama Diidentifikasi Pada Tahun 1960 Coronavirus Kemudian Coronavirus Yang Menginfeksi Manusia Yaitu Orang Di Dunia Umumnya Terinfeksi Ini Gejalanya Seperti Komen Khole Batu Pilat Seperti Itu Nah Coronavirus Lain Yang Menginfeksi Manusia Yaitu Dari Hewan Ke Manusia Kita Tahu Mercov Itu Dinfeksi Oleh Beta Coronavirus Sarkov Juga Oleh Beta Coronavirus COVID-19 Juga Beta Coronavirus Nah Jadi Ketiga Mercov Sarkov COVID-19 Itu Masih Satu Genus Infeksinya Nama Virus Penyebab COVID-19 Yaitu Sarkov 2 Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Nah Sebenarnya Ini Hewan Mana Yang Menyebabkan Menularkan Kepada Manusia Di Waktu Pertama Sekali Terjadi Kasus Ini Nah Hewan Perluan COVID-19 Hingga Saat Ini Belum Teridentifikasi Arti Kata Masih Proses Penelitian Kita Masih Ongoing Untuk Melakukan Penelitian Terus Supaya Nanti Kita Tidak Tahu Endingnya Kapan Ini Sehingga Kita Tahu Oh Ini Disebabkan Oleh Beta Ini Seperti SARS Mungkin Teman-teman Sudah Tahu Pada Tahun 2002 Kita Juga Dihibuhkan Dengan SARS Dan Juga Kita Tahu MERS Yang Juga Tahun 2012 Kemudian COVID-19 2019 Seperti Apa Dan Dia Itu SARS Juga Dapat Menularkan Kepada Manusia Dan COVID-19 MERS Dapat Menularkan Manusia Tetapi Masih Terbatas Mungkin Untuk Lebih Spesifiknya Saya Sampaikan Selanjutnya Nanti Apa Bedanya Antara SARS Mercov Dan COVID-19 Nah Kita Tahu Penularannya Penularannya Yaitu Sekarang Ini Sudah Dari Manusia Ke Manusia Melalui Apa Penularannya Yaitu Melalui Droplet Saluran Nafas Yaitu Batu Bersin Bicara Kira-kira Kontak Ratnya Satu Meter Itu Dapat Menularkan Karena Droplet Dari Batu Mungkin Kita Batu Meluarkan Droplet Yang Kita Tidak Tahu Nah Ada Orang Depan Kita Sehingga Droplet Mencerolah Kepada Orang Atau Droplet Itu Jatuh Di Di Meja Atau Di Tempat Duduk Nah Itu Seperti Itu Ini Bisa Dikatakan Bia Kontak Rat Itu Dekatnya Satu Meter Sudah Dapat Menularkan Kemudian Kontak Dengan Benda Atau Permukaan Yang Terkontaminasi Lalu Menyentuh Mulut Hidung Atau Mata Mungkin Teman-teman Juga Membaca Bahwasannya Corona Ini Dari Mata Nah Bagaimana Kok bisa Dari Mata Maksudnya Dari Mata Itu Turun Ke Dalam Baru-baru Karena Kita Dari Mata Mungkin Batuk Dari Mata Maksudnya Itu Kalau Orang Memegang Itu Terus Menggaru Mata Menggaru Hidung Menggaru Hidung Di Mata Itu Kan Mokosa Kita Sangat Tipis Nah Gampang Sekali Untuk Masuk Virus Melalui Mata Melalui Mokosanya Sangat Tipis Nah Kalau Tadi Saya Sudah Sampaikan Bahwasannya Dari Hewan Ke Manusia Hewan Yang Mana Masih On Going Masih Berproses Nah Stabilitas Coronavirus Ini Kita Lihat Kalau SARS Dia Stabilitasnya Pada 22 Derajat Sampai 25 Derajat Dan Kelembabannya 40 Sampai 50 Persen Akan Bertahan 5 Hari Pada Kelembaban Pada Kelembabannya 22 Persen Sampai 25 Derajat Sampai 22 Sampai 25 Derajat Kelembabannya 40 Sampai 50 Persen Akan Bertahan Selama 5 Hari Berarti Terbayang Kita Virusnya Itu Berapa Lama Bertahan Dengan Kondisi Yang Lembang Pada Temperatur Kepada Temperatur Dan Kelembaban Tinggi Maka Daya Tahan Berkurang Kelembabannya Tinggi Maka Daya Tahan Berkurang Mers Temperaturnya 30 Derajat Celcius Bisa Bertahan 24 Jam 30 Derajat Celcius Kalau Di Kita Berapa Kira-kira Negara Kita Ini Temperaturnya Ya Itu Mers Desinfeksinya Coronavirus Terhadap Panas Dan Di Inaktifkan Pelaruh Melipit 56 Derajat Celcius Pada 30 Menit Eter Alkohol 75 Persen Di Desinfektan Dia Dimunakan Klorin Alkohol 75 Persen Untuk Kulit Untuk Kulitnya Dia Blitz 1-3 Persen Dan Klorin Untuk Meja Untuk Kulit Kita Bisa Menggunakan Alkohol 75 Persen Untuk Untuk Meja Kursi Lantai Dan Lantai Ini Dapat Menggunakan Klorin Yang 1-3 Persen Steril Alat Misalnya Mainan Botol Susu Dan Lantai Panaskan Sampai Suhu 100 Derajat Celcius Kemudian Pertukaran Ventilasi Pertukaran Ventilasi Dengan Harapan Kita Kalau Virus Ada Dalam Keluangan Dengan Kita Membuka Jendela Sehingga Ventilasi Bertukarnya Udara Dengan Harapan Kita Dengan Bertukarnya Udara Maka Virus Itu Dapat Mati Atau Virus Keluar Dan Akan Mati Kena Panas Matahari Dengan Sinar Ultraviolet Alamiahnya Dengan Itu Kondisi Seperti Itu Untuk Corona Virus Tetapi Nanti Akhirnya Misalnya Dengan Kena Panas Matahari Terus Mati Seperti Kuman TBC Kita Tahu TBC Di Indonesia Kalau Orang Batuk Droplet Kena Panas Matahari Dia Langsung Mati Tapi Kalau Dalam Ruangan Yang Lebak Karena Dia Airpon Maka Dia Bertahan Lama Dan Apabila Terinfeksi Terinfeksi Kepada Manusia Jadi Stabilitas COVID-19 Masih Belum Diketahui Seperti SARS Dan MERS Nah Perkembangan COVID-19 Ini Kita Sudah Mungkin Teman-teman Sudah Ngikuti Di web Kami Mungkin Sudah Rilis Sudah Dapat Dilihat Pagi Ini Mungkin Itulah Data Yang Kondisi Sekarang Ini Kasus Kita Ini Terus Meningkat Dan Angka Kematian Kita Juga Tidak Meningkat Signifikan Seperti Kasus Tapi Kita Sudah Ada Kematian Nah Disini Kita Lihat Perbedaan Antara SARS Mercov Sama COVID-19 Kita Lihat Kasus Atau Angka Kematian SARS CFR 9,6 Persen Kalau Mercov CFR 34,4 Persen Untuk COVID-19 CFR Sekarang Ini Masih 4,1 Persen Arti Kata Kalau Dilihat COVID-19 Dengan Mercov SARS COVID-19 Angka Kematian Masih Di bawah SARS Dan Mercov Kemudian Negara Pertama Melapor Untuk SARS Cina Tahun 2002 Cina Yaitu Di Guangdong Mercov Mercov Pada Tahun 2012 Di Saudi Arabia Jadi Kita Tahu Dari Arab Kalau Mercov Itu Sangat Identik Kalau Sebelum Ada COVID-19 Setiap Setiap Yang Pulang Dari Arab Biai Umroh Maupun Haji Kalau Ada Gejala Batuk Pilek Dan Menjurus Ke Penuhnya Maka Kita Berpikiran Oh Jalan-jalan Ini Mercov Karena Dari Arab Tapi Pada Kondisi Sekarang Ini Kalau Dia Dari Arab Pun Kalau Memang Ada Gejala Seperti Itu Maka Kita Lebih Ke Arah COVID-19 Dan Dengan Kita Mendidikannya Yang Sama Yang Mirip Dengan Mercov Nah COVID-19 Dilaporkan Tahun 2019 Dari Cina Yaitu Di Proksi Wuhan Dan Hubei Nah Total Negara Yang Terjangkit Untuk SARS 26 Negara Untuk Mercov 27 Negara Yang Yang Dilaporkan Kemudian Untuk COVID-19 161 Negara Masih COVID-19 Masih Di Atas Banyak Negara Yang Sudah Terinfeksi Kemudian Kita Lihat Gejala Kribis Infeksi Saluran Pernafasan Kalau Bicara Saluran Pernafasan Kita Ada Saluran Pernafasan Atas Dan Ada Saluran Pernafasan Bawah Kalau Kita Terinfeksi Saluran Pernafasan Atas Maka Kita Pilek Batu Sakit Tenggerokan Kemudian Kalau Kita Terinfeksi Saluran Pernafasan Bawah Maka Batu Kita Berdahak Kemudian Sesak Nafas Kemudian Menjuruslah Dia ke Seperti Pneumonia Pneumonia Yang Etiologinya Yang Tidak Diketahui Masuk Masuk Dalam COVID-19 Kalau Pneumonia Sudah Diketahui Disitu Dia Tidak Masuk Ke Dalam COVID-19 Tetapi Dapat Menginfeksi Juga Orang-orang Yang Pneumonia Dengan Yang Diketahui Disini Karena Saluran Yang Terinfeksi Saluran Pernafasan Atas Makanya Kita Kalau Mengambil Sudah Itu Dari Naso Paring Dari Paringitis Dari Dari Laringitis Itu Diambil Swapenya Untuk Diperiksa Ke Laboratorium Nah Kita Tahu Gejala Klinis Daripada Mungkin Teman-teman Sudah Tahu Gejala Klinisnya Seperti Apa Selama Ini Tetapi Disini Juga Saya Perlu Sampaikan Lagi Lebih Jelasnya Dimana Gejala Klinisnya Demam Ya Kadang Demam Nggak Terlalu Demam Nah Kata Kalau Kita Bilang Demam Berarti Sudah Panas Ini Nggak Terlalu Demam Bisa Juga Kemudian Gejalanya Batu Pileg Batu Pileg Nah Sekarang Ini Kalau Ada Orang Yang Batu Pileg Ada Yang Batu Ada Yang Bersin Maka Orang Sudah Waspada Semua Jadi Sensi Jadi Parno Ya Parno Kata Apa Jangan 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 Tapi Boleh Juga Kata Kita Waspada Nah Gangguan Pernapasan Sudah Ada Gangguan Pernapasan Kalau Dibilang Gangguan Pernapasan Agak Rada Sedikit Sesat Tapi Bisa Juga Gangguan Pernapasnya Sampai Sesat Bangan Kalau Dia Memang Ada Penyakit Pernyata Di Dalamnya Misalnya Dia Ada Selama Ini Ada Asma Atau Dia Ada Sudah Ada Di Dalamnya Seperti Ada TBC Begitu Dia Terinfeksi Dengan Virus Ini Maka Kondisi Sakitnya Akan Diperburu Oleh Kondisi Itu Misalnya Kalau Orang Biasa Mungkin Tahan Dengan Daya Tubuh Dia Terinfeksi Dia Tahan Tidak Sampai Keseset Tapi Batuk Pilek Demam Tapi Kalau Orang Yang Ada Asma Tidak Pun Dinfeksi Oleh COVID-19 Ini Kalau Dia Sudah Terinfeksi Dengan Dengan Flu Lainnya Seperti Virus Lainnya Pun Dia Seset Itu Akan Terpicu Kalau Ada Di Dalam Asma Ini Maka Itu Akan Menjadi Berberat Dan Seset Lebih Seperti Yang Di COVID-19 Seperti Itu Kemudian Sakit Tenggorokan Kalau Dia Sudah Masuk Dalam Mulailah Sakit Tenggorokan Maka Dianjurkan Untuk Minum Air Putih Banyak Yang Hangat Supaya Dia Tidak Menempel Disitu Kalau Dia Baru Masuk Baru Terinfeksi Dia Bisa Minum Air Putih Hangat Terus Minum Air Putih Hangat Sama Dengan Infeksi Virus Lainnya Kalau Kita Sakit Influenza Biasa Kalau Kita Minum Air Putih Hangat Dan Banyak Mengencerkan Sehingga Seharusnya Berat Menjadi Tidak Berat Sama Sama Karena Kondisi Ini Juga Seperti Itu Jadi Tidak Ada Kata Oh Ini Tidak Seperti Flu Biasa Ini Sebenarnya Seperti Flu Biasa Cuma Jenis Virus Saja Yang Berbeda Wau Gejalannya Juga Sama Kemudian Letih Lesu Kalau Letih Lesu Ini Kalau Orang Sudah Terinfeksi Dengan Flu Biasa Sebelum Covid Ini Pun Kondisi Badan Seseorang Kalau Flu Juga Akan Letih Lesu Selain Makan Ini Virus Sama Jadi Bagaimana Cara Kita Melawan Virus Yang Lain Sama Kita Melawan Virus Covid Ini Juga Kemudian Gejala Ringan Hingga Berat Seperti Saya Sampaikan Tadi Demam Nya Juga Ringan Bisa Sampai Berat Gatuh Pila Nya Juga Seperti Itu Gangguan Pernapasannya Juga Seperti Itu Bila Sudah Parah Bisa Menyebabkan Pedemonia Kalau Sudah Pedemonia Berarti Sesaknya Yang Sudah Tidak Bisa Lagi Dengan Obat Biasa Sudah Harus Ada Alat Bantu Maka Orang Tersebut Dibawa Ke Masakit Supaya Diberikan Oksigen Untuk Membantu Dia Supaya Dia Tidak Terlalu Sesak Bisa Dia Sindrom Distress Pernapasan Sindrom Distress Nampas Akut Gagal Binjal Dan Dapat Menyebabkan Kematian Nah Itu Kemudian Perhatian Orang Membunyai Kondisi Penyakit Yang Seperti Saya Sampaikan Penyakit Penyertanya Seperti Hipertensi Diabetes Melitus Jantung Gagal Ginjal Gangguan Sistimu Lainnya Itu Dapat Memperberat Kondisi Dia Apabila Dia Terinfeksi Dengan COVID-19 Ini Pada Orang-orang Yang Sudah Uzur Pun Sudah Tahan Tubuhnya Mungkin Sudah Berkurang Sehingga Kalau Penyakit Virus Langsung Drop Daya Tahan Tubuh Kemudian Masa Inkubasinya Itu Mulai Masuk Virus Hingga Timbul Gejala Itu 14 Hari Misalnya Dia Masuk Virus Tanggal Satu Dia Belum Menunjukkan Gejala Sampai Di 14 Hari Kemudian Dia Menunjukkan Gejala Jadi Masa Inkubasi Masa Dia Menunjukkan Gejala Itu 14 Hari Jadi Masuk Tanggal 1 Dipantau Sampai 14 Hari Ada Nggak Di Dalam 14 Hari Itu Orang Tersebut Sakit Kalau Enggak Berarti Dia Tidak Lolos Dari Masa Inkubasi Itu Maksudnya Masa Inkubasi 14 Hari Sama Merkof Merkof Juga 14 Hari Kemudian Untuk Pemeriksaan Untuk Pemeriksaan Tes Kita Konfirmasi Bahwasannya Dibenar Konfirmasi COVID Akhirnya COVID Benar Positif Yaitu Orang Memenuhi Kriteria Yang Ditetapkan Oleh Dokter Sesuai Dengan Yang Ada Di Pedoman Sepertinya Saya Sampaikan Tadi Di Kriteria Di Pedoman Kita Mungkin Dapat Di Akses Juga Di Award Kita Infeksi Energi Atau COVID-19 Di Pedoman Ada ODP Ada PDP Mungkin Teman-teman Sudah Tahu Apa Siang ODP PDP PDP Pasien Dalam Pengawasan ODP Orang Dalam Pengawasan Nah Yang Diperiksa Ke Laboratorium Melalui Pemeriksaan Darah Dan Cairan Saluran Nafas Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Yang Dari Hidung Dari Tenggorokan Bisa Juga Melalui Darah Diperiksa Apakah Sudah Ada Virus Atau Kemudian Pengobatan COVID-19 Nah Selama Ini Mungkin Sudah Mendengarkan Belum Ada Obat Yang Spesifik Arti Kata Mungkin Ini Agak Sedikit Mendengarkan Belum Ada Obat Sebenarnya Maksud Belum Ada Obat Itu Yang Spesifik Misalnya Seperti Obat Selama Ini Obat TBC Sudah Ada Obat Anti TBC Kewatin Kalau Untuk COVID-19 Ini Pengobatannya Sesuai Dengan Gejala Jadi Tidak Ada Yang Spesifik Obat Seberapa Belum Ada Jadi Bukan Berarti Tidak Ada Obat Untuk Gejala Yang Timbul Kalau Dia Batuk Pilat Minum Obat Batuk Pilat Untuk Stamina Ya Mungkin Menambahkan Vitamin Blat Ditambah Obat Demam Sesuai Gejala Yang Dia Timbulkan Itulah Obat Yang Diberikan Kalau Untuk Obat Yang Memang Spesifik Ini Untuk COVID-19 Seperti Obat Ate Sampisah Ini Belum Masih On Going Belum Ending Kedepan Mungkin Nanti Akan Ada Penumpungan Apa Obat Yang Spesifik Yang Bisa Untuk COVID-19 Ini Seperti Mungkin Teman-teman Sudah Banyak Membaca Informasi Bahwasannya Di Cina Sudah Menggunakan Obat Malaria Untuk Pengobatan Kuru Queen Nah Mungkin Kedepan Apakah Itu Menjadi Obat Untuk COVID-19 Ini Masih Proses Dalam Penelitian Di Indonesia Kita Kita Masih Menggunakan Obat Sesuai Dengan Gejala Yang Ditimbulkan Begitu Jadi Bukan Berarti Tidak Ada Obat Yang Membuat Orang Mendengarkan Tidak Ada Obat Sehingga Membuat Semua Orang Menjadi Kelisah Karena Tidak Ada Obat Padahal Obat Sesuai Dengan Gejalanya Kemudian Vaksin Juga Demikian Vaksinasi Belum Ada Vaksin Untuk Mencegah COVID-19 Ini Seperti Saya Sampaikan Di Awal Penyakit New Emerging Kita Belum Tahu Kekebalan Di Masyarakat Seperti Apa Itu Maksudnya Kalau Kita Mem Protect Dengan Vaksin Vaksin Itu Bukan Obat Tetapi Untuk Memprotect Seseorang Supaya Tidak Sakit Kita Juga Belum Masih On Going Juga Seperti Yang Sudah Dikabarkan Mungkin Diberita Di Cina Sudah Ditemukan Vaksin Akan Dibagikan Ke Semuanya Nah Mungkin Ini Masih Berproses Kalau Memang Nanti Ada Kita Akan Mendapatkan Vaksin Tersebut Kalau Memang Diberikan Secara Cuma Cuma Seperti Cina Sampaikan Walaupun Memang Kita Nanti Untuk Harus Membeli Vaksin Itu Dapat Memprotect Seseorang Dari Covid Nah Indonesia Juga Akan Menyediakan Vaksin Tersebut Kemudian Terdapat Berapa Penulian Ditunjukkan Untuk Menjaga Penulian Namun Tidak Bisa Menjaga Penulian Covid 19 Mungkin Selama Ini Sudah Ada Vaksin Untuk Penulian Seperti Orang Mau Berangkat Ke Arab Sebelumnya Vaksin Influenza Tetapi Itu Tidak Bisa Mencegah Penulian Untuk Covid Untuk Flu-flu Yang Lainnya Kemudian Pencegahannya Bagaimana Cara Kita Mencegah Supaya Kita Tidak Terinfeksi Dengan Virus Corona Ini Mungkin Teman-teman Sudah Banyak Sudah Tahu Yaitu Jaga Diri Dan Keluarga Anda Dari Virus Corona Dengan Melakukan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Yaitu Germas Sebelum Covid Ini Kita Sudah Menggalungkan Bahwasannya Germas Germas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Germas Ini Bukan Miliknya Kementerian Kesehatan Saja Tetapi Milik Kementerian Lembaga Dan Milik Semua Masyarakat Yang Digagas Oleh Kementerian Kesehatan Sehingga Namanya Menjadi Tenan Germas Yaitu Gerak Masyarakat Hidup Sehat Bagaimana Cara Kita Mencegah Dengan Germas Yaitu Makan Dengan Gizi Yang Seimbang Gizi Seimbang Itu Ada Pauknya Apakah Karmograt Ada Protein Ada Lemah Ada Buah Ada Sayur Mungkin Selama Ini Kita Tidak Memperhatikan Seperti Itu Kalau Makan Makan Seperti Sekarang Ini Yang Instan Semuanya Fast food Jadi Disitu Kebanyakan Karbo Kebanyakan Lemak Tetapi Untuk Sayurnya Mungkin Tidak Untuk Buahnya Juga Beli Jus Kalau Memang Mau Beli Jus Tapi Sekarang Ini Kita Lihat Perbedaan Antara Jus Dengan Minum Kopi Bisa Kita Lihat Lebih Banyak Orang Minum Kopi Apalagi Saya Menyampaikan Minum Air Putih Air Putih Itu Bagi Seseorang Yang Menganggap Air Putih Benar Benar Menjadi Obat Maka Dia Akan Minum Karena Air Putih Banyak Manfaatnya Boleh Minum Yang Lain Tetapi Tetap Dibarengin Dengan Minum Air Putih Kemudian Rajin Olahraga Dan Istirahat Cukup Ini Kalau Kita Sampaikan Olahraga Mungkin Yang Gemer Olahraga Ya Olahraga Yang Gak Gemer Olahraga Kan Sekarang Juga Jadi Malas Gerak Ya Malas Gerak Itu Apa Namanya Mager Mager Go Food Di rumah Gak Mau Masak Terus Kalau Mau Membersih Rumah Gak Membersih Sendiri Ada Yang Bisa Panggil Untuk Bersih Rumah Apa Namanya Di Online Go Clean Jadi Gak Mau Gerak Malas Gerak Itu Juga Membuat Seseorang Juga Kalaupun Sakit Mempercepat Akhirnya Mempercepat Kondisi Memperburuk Kondisi Umumnya Olahraga Ada Istirahat Cukup Nah Istirahat Cukup Ini Seperti Apa Kita Di Jakarta Macet Pulang Kerja Jam 6 Bisa Sampai Rumah Jam 10 Malam Karena Macet Belum Lagi Sampai Ke Rumah Ditambah Kita Dengan Online Membuka Web Membuka Sosmen Nah Itu Membuat Jam Istirahat Karena Besok Pagi Kita Pagi Pagi Lagi Harus Bangun Dan Kita Harus Kejar Lagi Untuk Bekerja Begitu Akhir Kata Ngejar Transportasi Terus Ngejar Pagi Pagi Nyampe Kantor Sementara Nyampe Kantor Malam Malam Sudah Malam Ini Bagaimana Cara Mensiasati Kita Supaya Kita Cukup Istirahat Sehari Itu 8 Jam Kalau Malam Itu Bisa Dihitung Kalau Bangun Jam 4 Berarti Harus Nyetel Jam Jam Tidurnya Jam 8 Jadi Dapat Tidur Itu 8 Jam Itu Istirahat Itu Kalau Kita Istirahat Bawa Tidur Itu Sangat Membanding Kita Menambah Stamina Jangan Kita Sudah Campe Terus Kita Faksa Lagi Untuk Olahraga Ini Tidak Menambah Stamina Yang Ada Memperburuk Keadaan Hubung Kita Nah Kita Berolahraga Pun Pada Kondisi Yang Fit Jangan Tidak Fit Saya Olahraga Olahraga Satu Jam Satu Jam Lebih Malah Memperburuk Keadaan Jadi Olahraga Itu Pada Kondisi Badan Memang Fit Kalau Belum Fit Istirahat Dulu Kemudian Kira-kira Sudah Fit Sudah Minum Air Angat Maka Olahraga Olahraga Pun Tidak Dianjurkan Harus Yang Over Karena Olahraga Itu Seminggu Kita Seminggu 150 Menit Berarti Sehari Kita Olahraga Berapa Menit Berarti 30 Menit Sehari Ini Ada Yang Nahor Olahraga Boleh Tinggal Kita Olahraganya Satu Minggu 150 Menit Langsung Tidak Dianjurkan Seperti Itu 30 Menit Sehari Cukup Apakah Dia Mau Jalan Kaki Apakah Dia Mau Jogging Apakah Dia Mau Sepeda Apapun Itu Kalau Bisa Dilakukan Setiap Hari Supaya Kita Tidak Mager Dan Badan Kita Menjadi Fit Ini Pengertian Fit Ini Susah Nanti Pengertian Gimana Fit Seseorang Itu Merasa Dirinya Enak Untuk Dibawa Kerja Enak Dibawa Dalam Kondisi Apapun Kalau Sudah Orang Tidak Fit Mala Semang Mau Tidur Memperbulu Tidak Berusaha Untuk Menggerakkan Badannya Kemudian Cuci tangan Pakai Sabun Kemudian Jaga Kebersihan Lingkungan Mungkin Cuci tangan Pakai Sabun Ini Untuk Segala Penyakit Pun Bisa Dan Segala Kondisi Pun Bisa Tidak Hanya Untuk Covid Ini Saja Mungkin Selama Ini Kita Sudahlah Tangan Bergantung Enggak Nyentuh Apa-apa Jadi Kalau Memakan Sesuatu Itu Kita Anggap Bersih Pakai Tisu Tidak Seperti itu Karena Selama Ini Kita Perhatikan Banyak Seperti itu Nah Usahakan Cuci tangan Selalu Bersih Pakai Sabun Cuci tangan Bersih Pakai Sabun Supaya Ruas-ruas Kuku pun Menjadi Bersih Karena Kuku Itu Bisa Banyak Macam Kemudian Jaga Kebersihan Lingkungan Jaga Kebersihan Lingkungan Ini Juga Bisa Buat Penyakit Lainnya Kalau Tidak Bersih Lingkungan Kita Tidak 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 COVID Untuk Penyakit Lainnya DBD Segala Yang Begitu Dan Darah Dan Penyakit Apalagi Kalau Kita Banjir Lingkungannya Kan Banyak Air Sebelumnya Tidak Kita Bersihkan Itu Juga Bisa Penyakit Yang Lainnya Jadi Kebersihan Lingkungan Rumah Itu Penting Sekali Jadi Ventilasinya Juga Harus Cukup Ada Jendela Jangan Tidak Dibuka Jendela Arti Kata Bersih Lingkungan Kita Bersih Rumah Kita Membuat Kita Jauh Dari Segala Penyakit Apapun Terhindar Kalaupun Dapat Tidak Parah Parah Kemudian Tidak Merokok Tidak Merokok Ini Yang Kita Selalu Sampaikan Emang Orang Yang Tidak Merokok Dijamin Tidak Sakit Akan Pertanyaan Seperti Itu Paling Tidak Kalau Kita Tidak Merokok Maka Kita Tidak Memperburuk Kada Kalaupun Kita Terinfeksi Dalam Tubuh Masih Bagus Karena Kalau Merokok Itu Nikotin Masuk Dalam Darah Kita Sekali Masuk Tidak Bisa Keluar Di Dalam Darah Kita Nikotin Dapat Menyebabkan Banyak Penyakit Yang Kita Tahu Sekarang Ini Terutama Penyakit Yang Tidak Menular Seperti Dipertensi Diabetes Melitus Sakit Jantung Asma Segala Walaupun Asma Bukannya Asma Keterunak Tapi Dengan Dia Merokok Memperburuk Kondisi Asma Dia Seharusnya Dia Tidak Kambung Dan Penyakit Penyakit Lain Seperti Yang Kita Lihat Sekarang Ini Banyak Angker Yang Lain Yang Dilarang Merokok Ini Bagaimana Cara Saya Supaya Saya Bisa Tidak Merokok Tergantung Dari Niat Kita Segala Sesuatu Segala Sesuatu Niat Kita Oh Saya Enggak Merokok Apapun Ada Orang Seperti Kita Niat Puasa Apapun Orang Makan Di Depan Kita Kita Sudah Tidak Tergiur Lagi Karena Niatnya Sudah Penuh Begitu Juga Dengan Merokok Kalau Saya Melihat Hanya Kenikmatan Sesahan Akibat Karena Kebiasaan Segala Sesuatu Udah Biasa Tidak Dilakukan Maka Ada Sesuatu Yang Kurang Sepertinya Jadi Ada Sesuatu Yang Tidak Dapatkan Begitu Juga Dengan Orang Yang Biasa Ngopi Kalau Belum Menjadi Ketergantungan Kemudian Minum 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 Air Mineral 18 Perhari Kalau Boleh Lebih Kenapa Minum Sekarang Ini Banyak Kita Tau Juga Sudah Gagal Ginjang Saya Lihat Saya Beberapa Ketemu Teman Sudah Cuci Darah Saya Miris Kenapa Masih Mudah Sekali Timurnya Masih 30 An Kenapa Ya Itu Karena Mungkin Dia Jarang Minum Air Putih Selama Ini Dia Minum Yang Manis Yang Minuman Soft Drink Begitu Kalau Air Putih Dia Mencuci Ginjal Mencuci Bersihkan Darah Supaya Darah Kita Encer Baiknya Minum Air Putih Hangat Bukan Air Putih Dingin Jangan Diganti Nanti Diganti Minum Air Putih Dingin Kan Usah Kan Minum Air Putih Hangat Ya Itu Jauh Lebih Bagus Lebih Terhindar Ini Sekali Yang Saya Nyampaikan Tidak Hanya Pada Covid Saja Tapi Buat Penyakit Yang Lainnya Juga Kalau Kita Batu Pil Kita Mau Minum Air Putih Banyak Juga Enggak Usah Minum Obat Juga Dia Mengencer Karena Itu Juga Cepat Sembuh Ya Begitu Harinya Kemudian Makan Makan Yang Dimasak Sempurna Dan Jangan Makan Daging Hewan Yang Berpotensi Menularkan Kita Tidak Tahu Ada Apa Di situ Jadi Masak Daging Sesempurnanya Jangan Setengah Masak Atau Tidak Masak Untuk Memakan Daging Kemudian Bila demam Dan Sesak Nafas Segera Ke Fasilitas Kesehatan Jangan Malas Kita Gini Datang Ke Fasien Pes Itu Pada Kondisinya Sudah Determinannya Nah Saya Tidak Bila Determinannya Seperti Apa Mungkin Teman Teman Sendiri Bisa Mendiskrip Sendiri Kalau Saya Sakit Saya Datang Layanan Pada Kondisi Yang Seperti Apa Memang Kita Mengakses Layanan Kesehatan Itu Tidak Mudah Kalau Masih Bisa Sembuhkan Sendiri Di rumah Ngapain Kelayanan Kesehatan Setuju Tetapi Sudah Kondisi Parah Beratang Kelayanan Kira Kira Maka Segeralah Ke Fasiat Apalagi Kondisi Seperti Sekarang Ini Walaupun Covid Ini Dapat Sembuh Sendirinya Apabila Dahan Tubuh Dia Menjadi Bagus Membaguskan Daya Tahan Tubuh Ini Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Hapis Cukup Olahraga Makan Seimbang Minum Putih Banyak Nah Ini Seperti Itu Jadi Jangan Memperkira Sendiri Ah Gak Bapak Ini Jangan Kalau Memang Sudah Tidak Mempan Minum Obat Penurun Depan Bapak Turun Obat Bapak Pilat Juga Tidak Mempan Itu Segeralah Kondisi Seperti Ini KB Mencari Fasiat Case Supaya Lebih Cepat Kemudian Gunakan Masker Jika Batuk Atau Tutup Mulut Dengan Atas Bagian Dalam Nah Gunakan Masker Ini Yang Sekarang Ini Kan Yang Tidak Sakit Pun Sudah Sudah Menggunakan Masker Arti Kata Aware Sudah Sangat Tinggi Daripada Mendingan Gue Pakai Aja Mana Tau Yang Bersih Batuk Depan Gue Nanti Dia Orangnya Menyatakan Dirinya Tidak Sakit Apa Apa Dia Tidak Pakai Masker Ternyata Dia Sudah Terinfeksi Mendingan Gue Pakai Masker Ini Pengertian Pakai Masker Jadi Bukan Berarti Pakai Masker Dianjurkan Kepada Orang Yang Tidak Sakit Juga Tidak Dianjurkan Tetapi Dianjurkan Kepada Orang Yang Sakit Tetapi Kalau Diri Kita Peduli Dengan Kondisi Seperti Ini Kan Kita Tidak Tau Sekarang Virus Ada Dimana Mana Lebih Baik Kita Memprotek Diri Silahkan 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 Aja Kalau Memang Merasa Nyaman Karena Kalau Kita Sekarang Ini Dilarang Untuk Pempergian Dilarang Di Memang Keramaian Kita Harus Terpaksa Kita Harus Pergi Kata Membeli Makanan Atau Kita Membekerja Karena Sisi Sepan Seperti Orang Di Rumah Sakit Sisi Sepan Untuk Melayani Orang Kita Bekerja Nah Kan Pasti Dengan Transport Umum Seperti Itu Pasti Menempuh Pada Kondisi Keramaian Silahkan Kalau Memakai Masker Silahkan Saja Untuk Memprotek Diri Sendiri Kemudian Semua Sudah Kita Lakukan Semua Sudah Kita Lakukan Usaha Yang Di Atas Jangan Lupa Berdoa Itu Jangan Lupa Berdoa Kenapa Saya Lupa Berdoa Karena Penyakit Diberikan Oleh Allah Yang Mengangkat Kembali Penyakit Ini Yang Perlu Kita Doakan Bersama Supaya Kita Dijauhkan Dari Penyakit Covid Ini Di Dunia Ini Baik Pada Diri Kita Individu Sendiri Dan Juga Buat Semua Manusia Yang Ada Di Muka Bumpi Ini Semoga Allah Mengangkat Kembali Penyakit Penyakit Yang Ini Menjadi Pelajaran Buat Kita Arti Kata Tidak Ada Penyakit Yang Tidak Dapat Disembuhkan Oh Ada Yang Mantid Nah Itu Berarti Aja Semua Orang Matian Yang Pasti Ada Disebabkan Apa Allah Mengambil Seseorang Pasti Dengan Cara Seperti Mungkin Saya Sedikit Menyampaikan Seperti Itu Karena Semuanya Ini Gelisah Semuanya Aduh Bagaimana Ini Tambah Hari Tambah Banyak Tambah Harinya Itulah Marilah Kita Sama Sama Marilah Kita Semua Menjaga Diri Kita Menjaga Keluarga Kita Supaya Tidak Terinfeksi Oleh COVID-19 Ini Nah Saat Anda Batuk Atau Bersin Kan Menggunakan Tisu Atau Satu Tangan Atau Lengan Dalam Baju Andal Seperti Ini Kalau Memang Kita Tidak Menggunakan Masker Kemudian Segera Buang Tisu Yang Sudah Dipakai Kedalam Tempat Sampah Usahakan Buang Tisunya Itu Jangan Utuh Disopek Takutnya Kita Tidak Tahu Orang Ambil Tisu Orang Ambil Sampah Ambil Tisu Tersebut Digunakan Dicuci Ada Informasi Itu Maksudnya Kemudian Cuci Tangan Dengan Menggunakan Air Bersih Dan Sabun Ataupun Cuci Tangan Berbasis Alkohol Gunakan Masker Kemudian Cuci Tangan Cuci Tangan Lima Waktu Penting Cuci Tangan Pakai Sabun Setelah Kapan Kita Mencuci Tangan Menggunakan Sabun Setelah Makan Setelah Buang Air Besar Sebelum Menjamah Makanan Sebelum Menyusui Setelah Beraktifitas Cuci Tangan Kemudian Enam Langkah Cuci Tangan Pakai Sabun Dengan Air Mengalir Selama 60 Detik Pertama Bagaimana Mungkin Sudah Tahu Basahi Tangan Gosok Sabun Pada Telapak Tangan Kemudian Usap Dan Gosok Kedua Telapak Tangan Secara Lembut Dengan Arah Memutar Yang Kedua Usap Dan Gosok Kedua Punggung Tangan Secara Bergantian Kemudian Ketiga Gosok Selah-selah Jari Tangan Hingga Bersih Selah-selah Kemudian Keempat Bersihkan Ujung Jari Secara Bergantian Dengan Posisi Saling Mencuci Kemudian Gosok Dan Putar Kedua Ibu Jari Secara Bergantian Nah Ibu Jari Ini Yang Bergantian Kemudian Letakkan Ujung Jari Ketelapak Tangan Kemudian Gosok Perlanggan Bilas Dengan Air Bersih Dan Keringkan Sambil Dengan Air Nyalir Kemudian Dibersihin Dan Keringkan Mengapa Sabun Lebih Efektif Membunuh Virus Daripada Hand Sanitizer Kapan Kita Menggunakan Hand Sanitizer Kapan Kita Menggunakan Sabun Dan Air Menggunakan Hand Sanitizer Setelah Digunakan Lima Kali Berturut Turun Tangan Harus Dicuci Menggunakan Air Mengalir Untuk Mencegah Resistensi Antisipi Yang Ada Di Hand Sanitizer Kemudian Residu Kuman Yang Sudah Mati Masih Menempel Di Tangan Kalau Menggunakan Hand Sanitizer Pada Beberapa Orang Dapat Mengiritasi Kulit Kemudian Sifat Alkohol Yang Mudah Menguang Jika Ditempatkan Di Luar Ruangan Atau Tempat Dengan Suhu Tinggi Dapat Mengubah Konsentrasi Alkohol 70% Artinya Konsentrasi Dapat Bertambah Atau Berkurang Kemudian Hanya Efektif Membersihkan Tangan Yang Tidak Tanpa Kotor Kalau Menggunakan Sabun Dan Air Dapat Digunakan Berulang Kali Residu Kuman Yang Sudah Mati Ikut Terbawa Air Mengalir Maka Disarankan Menggunakan Air Mengalir Cuci Tangan Bukan Di Pesko Ramah Digunakan Untuk Semua Orang Kandungan Antiseptik Sabun Tidak Berubah Di Segala Kondisi Efektif Membersihkan Tangan Yang Tidak Tampak Kotor Maupun Kotor Makanya Kapan Menggunakan Sanitizer Efektif Digunakan Jauh Dari Tempat Tempat Cuci Tangan Kesulitan Mencari Air Bersih Saat Berpergian Gunakan Laptuk Kemudian Setelah Kita Dapat Air Dan Sabun Usahakan Kita Cuci Dengan Air Dan Sabun Walaupun Tadi Saya Boleh Makan Tidak Seperti itu Walaupun Sudah Menggunakan Tetap Kalau Kita Sudah Membukan Air Dan Sabun Ini Seringnya Diperjalan Mempergian Kemudian Pas Dimumakan Tadi Saya Sudah Cuci Tangan Pakai Tisu Basah Tadi Saya Sudah Cuci Pakai Yang Sender Jadi Kita Makan Seperti itu Tidak Dianjurkan Seperti itu Saya Tetap Cuci Tangan Pakai Sabun Mungkin Yang Selama Ini Sudah Menggunakan Seperti itu Dengan Adanya Informasi Maka Jangan Kedepannya Tetap Menggunakan Air Dan Sabun Kalau Kita Menemukan Dalam Perjalanan Oke Kemudian Cara Memakai Masker Yang Benar Siapa Saja Yang Perlu Menggunakan Masker Kita Sudah Tahu Tadi Saya Ceritakan Secara Umumnya Orang Sehat Tidak Perlu Menggunakan Masker Tetapi Kalau Kita Merasa Tidak Nyaman Ya Silahkan Cara Menggunakan Masker Beda Dengan Menggunakan Masker N95 Silahkan Menggunakan Masker Bedah Tutup Mulut Hidung Dan Dagu Anda Pastikan Bagian Masker Yang Berwarna Berada Di Sebelah Depan Kan Tau Ya Berwarna Kan Dalamnya Putih Masker Bedah Itu Di Depannya Warna Hijau Itu Di Depan Jangan Salah Menggunakan Tekan Bagian Atas Masker Supaya Mengikuti Bentuk Hidung Anda Jadi Kalau Apa Dia Tidak Masuk Dari Situ Kalau Ini Ada Ada Celahnya Dapat Masuk Dan Juga Disitu Kalau Orang Pakai Kacamata Maka Uap Sehingga Kacamata Tidak 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 Digunakan Ya Karena Sudah Ada Wap Daripada Pernafasan Kita Makanya Harus Mengikuti Hidung Memakaikan Masker Kemudian Lepas Masker Yang Telah Digunakan Dengan Memegang Tali Yang Ada Di Kedua Telinga Jangan Pegang Disini Ya Serap Buang Tidak Seperti itu Tidak Disarankan Ini kan Kebiasaan Banyak Saya Perhatikan Tarik Buang Kita Kita Lepaskan Pelang Pelang Kemudian Bila Bersih Ganti Masker Anda Secara Rutin Apabila Kotor Atau Basah Digunakan Kotor Basah Diganti Jangan Terus Dia Lembak Disitu Misalnya Kita Ini Tidak Sehat Batuk Pilek Kita Menggunakan Masker Jangan Seharian Masker Kira Kira Sudah Enggak Enak Buang Ganti Yang Baru Mungkin Disitu Ada Virus Akhirnya Kan Gak Disitu Akhir Kita Oh Ini Udah Ada Virus Tidak Memasukkan Kembali Ke dalam Kebuka Untuk Mempercepat Penyembuhan Kita Juga Kemudian Cuci tangan Pakai Sabun Setelah Membuang Masker Yang Telah Digunakan Kedalam Tempat Sampah Jangan Taruh Masker Sembarangan Apapun Bentuknya Oh Saya Tidak Terinfeksi Pokoknya Yang Namanya Masker Sudah Dipakai Itu Jangan Ditaruh Sembarangan Langsung Disobek Kalau Bisa Disobek Masukkan Kedempat Sampah Takutnya Kalau Enggak Disobek Nanti Diambil Orang Dicuci Kemudian Ingat Buna Masker Bila Batuk Atau Tutup Mulut Dengan Atas Bagian Dalam Itu Etika Batuk Masker Bedak Ada Tiga Lapis Paling Luar Itu Waterproof Kemudian Untuk Menahan Percikan Masuk Atau Lapis Tengah Di situ Jadi Kita Pakai Masker Bedak Supaya Kumannya Kalau Dari Luar Enggak Masuk Kalaupun Dari Dalam Kita Yang Sakit Ini Tidak Tembus Keluar Masker Partikuler N95 Itu Untuk Penyakit Yang Ditularkan Yang Airborne TBC Airborne Ini Kita Belum Bisa Airborne Untuk Petugas Kesehatan Karena Dia Banyak Terpapar Jadi Pakailah N95 Untuk Orang Biasa Masker Bedak Kemudian Masker Katun Antivirus Rendah Tebal Dan Pengap Kan Ada Yang Katun Itu Masker Itu Nanti Bisa Menyebabkan Kalau Orang Tahan Bisa Seset Jadi Tidak Usah Pakai Masker Bedak Sudah Cukup Kemudian Ketika Belanja Di Pasar Ini Kita Masih Keluar Masuk Masih Cuci Tangan Setelah Menyentuh Hewan Atau Produk Hewan Hindari Menyentuh Mata Hidung Dan Mulut Kemudian Hindari Kontak Hewan Sakit Dan Spalmit Itu Hindari Kontak Stray Animal Dan Sampah Atau Cairan Tidak Selama 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 Mungkin Kita Menganggap Mengaget Cuma Dikit Kok Yang Sering Yang Pintu Gagang Pintu Baik Di rumah Maupun Dimana Di Gagang Pintu Itu Yang Paling Banyak Biasa Dan Kerja Kemudian Desinfektan Tempat Kerja Sehari Sekali Ardikata Desinfektan Kerja Meja Kalau Kita Menggunakan Laptop Menggunakan HP Usahakan Kita Mengersihkannya Setiap Hari Apalagi Mungkin Selama Ini Sudah Dilakukan Tapi Mungkin Sekarang Dilutinkan Apapun Bentunya Enggak Pada Kondisi Sekarang Kedepan Pun Juga Harus Seperti Kita Terlindung Kita Tidak Tahu Kita Tidak Tahu Virus Itu Katanya Kapan Kita Tidak Tahu Kemudian Apabila Kita Menemukan Orang Di Bandara Atau Di Pelabuhan Kan Mereka Itu Masuk Ada Termoskana Kemudian Juga Orang Yang Dari Pesawat Sudah Diberikan Kartu Kuning Alat Kartu Untuk Diisi Untuk Kontrol Diri Dia Kalau Dia Nanti Turun Apabila Dia Sakit Maka Disitu Sudah Ada Catatan Dia Alat Kartu Kuning Sebagai Penampisan Faktor Risiko Termoskana Itu Masuk Kedalam Termoskana Itu Orang Dari Pesawat Misalnya Kemudian Kemudian Di Bandara Setelah Turun Dari Pesawat Maka Dia Nanti Akan Diperiksa Sebenarnya Termoskana Apabila Disitu Dia Demam Maka Disitu Akan Dia Dibawa Ke Ruang Observasi Untuk Seperti Yang Selama Ini Pada Kondisi MERS Selama Ini Sudah Seperti Itu Dibawa Ke Ruang Observasi Untuk Dilihat Apakah Ini Orang Bisa Diberikan KIE Terus Pulang Atau Orang Ini Butuh Harus Ke Rumah Sakit Ada Di Bandara Ada Teman Kita Di KKP Namanya Kemudian Bila Demam Batu Pilek Nyari Tenggerokan Atau Sesak Apakah Anda Selama Sebelum Sakit Melakukan Perjalanan Atau Tinggal Negara Atau Area Terjangkit Itu Itu Akan Ditanyakan Di Bandara Ya Begitu Juga Kalau Orang Sakit Di Wilayah Kemudian Apakah Kontak Dengan Kasus Konfirmasi Positif Itu Akan Ditanyakan Apakah Mengalami Sesak Berat Nah Itu Apabila Dia Demam Batu Pilek Nyari Tenggerokan Atau Sesak Itu Akan Ditanyakan Nah Apabila Dia Ditemukan Yang Seperti Tiga Pertanyaan Ini Maka Orang Tersebut Ke Klinik Kantor Kesehatan Pelabuhan Kalau Memang Dia Di Pelabuhan Kalau Memang Dia Bukan Dari Pelabuhan Dari Wilayah Dari Masyarakat Dia Ke Puskes Mal Rumah Sakit Informasi Di Informasikan Riwayat Perjalanan Dan Serahkan Hat Alakan Itu Kalau Dia Sakit Kan Dia Punya Hat Alakan Dari Pintu Masuk Kemudian Dia Masuk Wilayah Dia Ternyata Sakit Itu Serahkan Pada Tugas Kesehatan Kalau Dia Pandiri Observasi Di Rumah Rawat Rumah Sakit Pengambilan Spesial Dilihat Dari Setelah Diobservasi Apakah Diobservasi Di Kekor KKP Pelabuhan Apakah Di Rumah Sakit Di Fuskes Mas Di Pasien Kes Maka Kondisi Kondisi Apakah Ini Bisa Berobat Di Jalan Atau Dia Harus Dirawat Ke Rumah Sakit Tapi Pada Kondisi Seperti Sekarang Ini Klaus Sudah Menunjukkan Gejala Dan Dia Sudah Memang Sudah Ada Gejalanya Dan Dia Sudah Dari Daerah Terjangkit Ilayah Perjalanan Dari Terjangkit Atau Dia Kontakt Dengan Orang Sakit Maka Itu Tetap Di Bawa Ke Rumah Sakit Apabila Tidak Menunjukkan Gejala Dia Tetap Diambil Swapenya Dilihat Apabila Dia Memang Hasilnya Dengganti Maka Dia Menjadi ODP Di Diobservasi Di Rumah Observasi Diri Sendiri Kemudian Ini Hal Lekat Kemudian Pencegahan Tengah Sekit Lagi Pencegahan Menjaga Kesehatan Dan Kebukaran Agas Sistim Imun Atau Kepala Tubuh Meningkat Dengan Melakukan Gerakan Masalah Hidup Sehat Menerapkan PHB Seri Laku Hidup Bersih Sehat Dengan Seri Mencuci Tangan Dengan Sabun Atau Cairan Atau Segunakan Masker Dan Berubah Fasilitas Selain Kesehatan Hindari Kontak Dengan Hewan Pasar Hewan Dan Agar Tidak Mengonsumsi Daging Mentah Atau Daging Hewan Liar Menghindari Kontak Dengan Orang Sakit Bila Gejala Muncul Saat Sudah Kembali Ketan Air Agar Segera Berubah Dan Menyampaikan Riwayat Perjalanan Kepada Dokter Apabila Dilihat Dari Negara Perjalanan Dari Negara Terjantung Kemudian Rumah Sengar Rujukan Penyak GPC Emerging Di Indonesia Sudah Ada 134 Rumah Sakit Nah Ini Kalau di Jakarta Kita Ada Rumah Sakit Umum Persahabatan RSPI Sulianti Saroso RSPAD Dan Sekarang Sudah Ditambah Lagi Sepertinya Saya Belum Tahu Sudah Ditambah Sekarang Di Jakarta Ada Lima Rumah Sakit Lagi Kalau Tahu Saya Baca Lagi Nah Kita Punya Hotline Yaitu Hotline Virus Corona Seperti Sudah Sampai Itu Kita Piket 24 Jam Dapat Akses Ke COVID-19 Ini Jadi Kalau Mau Cari Tahu Tentang Informasi Tentang COVID-19 Silahkan Telepon Ke Hotline Kami Kita Punya 021 52 10 4 11 Kemudian Satu Lagi 08 12 12 12 31 19 Kemudian Media Sosial Kementerian Kesehatan Mungkin sudah tahu Bukan diakses Di COVID-19 Dan Web Infection Energy Nanti disitu Akan update Semua Situasi Nah Waspada Corona Itu saja Pesan saya Sehat Dimulai Dari Saya Salam Sehat Terima kasih Terima kasih Insya Allah Kejelasannya Sangat lengkap Mengenai COVID-19 Ini ya Bu Ini masih banyak Yang ditanyakan oleh Teman-teman Melalui Kolom komentar Di live streaming Salah satunya Ada dari Hari Yowin Bertanya Mengenai Penularan COVID-19 Ini kan Sudah Ada info Bahwa COVID-19 Ini Menular Melalui Udara Bu Lalu Ditanyakan Bagaimana Tanggapannya Terkait info Ini Dan Kalau memang Benar Bu Info Ini Memang Berada Melalui Udara Bagaimana Mengantisipasinya Saya Sudah Sampaikan Tadi Bahwasannya COVID-19 Ini Kita Belum Tahu Apakah Dia Airborne Yang Sudah Pasti Dia Kontak Dengan Spread Tadi Kan Saya Sudah Bilang Spread Arti Kata Penularannya Penyebarannya Menyemprot Melalui Droplet Dari Orang Batuk Bersim Bicara Yang Jaraknya Satu Meter Itu Artinya Kontak Rat Jaraknya Satu Meter Jadi Kalau Saya Bilang Airborne Sampai Saat Ini Saya Belum Menyatakan Kalau Ini Belum Ada Masih On Going Belum Airborne Airborne Sama Sama Yang TBC Airborne Kalau Ini Belum Masih Kontakt Dengan Droplet Saluran Nafas Batuk Bersin Bicara Yang Jaraknya Satu Meter Karena Nanti Kalau Saya Bila Dekat Seperti Apa Sibu Pasti Peran Dekat Satu Meter Satu Meter Itu Ditergirakan Kalau Ada Orang Batuk Ada Orang Bersin Yang Tidak Menggunakan Masker Seperti Tadi Ini Sudah Kumannya Kesemprot Virusnya Di Dalam Droplet Tersebut Ada Pertanyaan Bu Dari Diana Sohe 84 Pertanyaan Apakah Anak Anak Udah Terserang Bagaimana Menaikan Imun Untuk Anak Satu Sampai Tujuh Tahun Jadi Saya Sudah Sampaikan Yang Paling Apa Rentang Pada Orang Yang Punya Penyakit Komorbit Komorbit Ada Penyakit Penyertanya Penyakit 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 Orang Yang Sudah Kujur Tidak Tubuhnya Tadi Saya Sudah Sampaikan Itu Yang Paling Berisiko Orang Yang Ada Penyakit Penyertanya Iaitu Hipertensi DM Jantung Alang Injal Gangguan Sistem Imun Orang Orang Alergi Yang Seperti Itu Gampang Sekali Yang Alergi Orang Alergi Apakah Alergi Debu Apakah Alergi Dara Yang Seperti Itu Rentan Sekali Bagaimana Menaikan Imunitas Pada Anak Anak Tidak Menutup Pemungkinan Untuk Terutulah Karena Kita Tahu Anak Imunitas Dipunyinya Tidak Sebagus Orang Yang Sudah Remaja Masih Perlu Perlindungan Banget Makanya Kalau Anak Yang Ada yang Sakit Misalnya Di sekolah Itu kan Gampang Sekali Untuk Tertulah Makanya Tertulah Penyakit Apapun Bagaimana Cara meningkatkan Naya tubuh Anak Anak Itu Berilah Makanan Seperti saya Sampaikan Tadi Gizi Seimbang Gizi Seimbang Ada Karbo Ada Protein Ada Sayur Ada Buah Nah Anak Umur Tujuh Tuh Males Makan Yang Seperti Itu Ini Bagaimana Orang Tuanya Menjah Sati Supaya Anak Anak Ini Mengemaskan Makan Tersebut Supaya Anak Anak Mau Makan Bagaimana Supaya Dia Mau Makan Oh Bagi Ibu Pekerjakan Saya Tidak Awasi Anak Saya Seharian Sama Bibinya Nah Inilah Perlunya Yang Ngasuh Anak Disampaikan Disampaikan Kasih Makan Anak Anak Jangan Kasih Makan Anak Sekaligus Porsi Banyak Tetapi Dengan Porsi Sedikit Mungkin Nasinya Tetapi Dengan Lauk Yang Lainnya Dicukupi Begitu Nah Jangan Anak Anak Main Seharian Tidak Mau Tidur Mau Tidur Siang Sekarang Sudah Gadget Main HP Males Tidur Sehingga Dia Anak Umur Segitu Tidur Sangat Membantu Dia Meningkatkan Stamina Tubuh Dia Lebih fit Lagi Umur 7 tahun Pulang Sekolah Usahakan Pulang Sekolah Cuci tangan Mungkin Dia Diajarin Juga Di Sekolah Usahakan Harus Ada Istirahat Nah Kan Dia Minum Susu Kalau Menambah Vitamin Ya Silahkan Saja Apapun Yang Bagus Vitamin Buat Anak Banyak Banyak Sekarang Mau Apa Saja Terserah Tergantung Maunya Memberikan Vitamin Yang Silahkan Di Damping Karena Sudah Makanan Dengan Gizi Yang Seimbang Memberikan Vitamin Silahkan Usahakan Anak Mau Minum Air Putih Jangan Maunya Soft Drink Yang Dibeli Seperti Itu Gak Mudah Minum Air Putih Bagaimana Caranya Itu Selalu Ada Disediakan Di Rumah Di Dalam Tumbler Selalu Ada Di Samping Dia Supaya Dia Memudahkan Dia Dapatkan Itu Mudah Untuk Minum Dengan Kita Orang Tua Pun Menerapkan Minum Air Putih Di Depan Ayo Minum Minum Pertama Mungkin Sedikit Sedikit Nanti Lama Kelamaan Akan Ketagih Dia Untuk Minum Air Putih Jadi Kalau Misalnya Sudah Penyakit Yang Berat Itu Lebih Mudah Terserang Terus Buat Anak Anak Kecil Ini Gizinya Seimbang Seimbang Cukup Ya Bu Ya Disini Juga Ada Pertanyaan Bu Dari Jeffrey Menanyakan Bagaimana Kita Membedakan Bahwa Kondisi Sudah Terserang Sama Belum Terserang Oleh COVID-19 Ini Bu Kita Kan Taunya Penyakit Itu Sudah Di Tubuh Kita Dengan Pemeriksaan Laboratorium Baru Kita Tahu Ada Tuhan Di Dalam Tubuh Kita Tetapi Dia Menunjukkan Gejala Gejala Apa Yang Dia Tunjukkan Yaitu Dengan Batu Batu Bersin Kan Tadi Saya Sampaikan Batu Demam Mungkin Dia Belum Demam Baru Mulai Batu Demam Belakangan Muncul Kemudian Ada Gangguan Pernapasa Kemudian Ada Sakit Tenggorokan Nah Dia Pergi Ke Ada Apakah Dia Pergi Ke Rumah Sakit Belihat Kawannya Yang Sakit Atau Dia Bersentuhan Dengan Orang Yang Sudah Sakit Itu Sebelumnya Atau Dia Pergi Ke Wilayah Yang Terjangkit Atau Pergi Ke Negara Yang Terjangkit Nah Itu Menjadi Salah Satu Informasi Yang Ada Di Dia Mungkin Dengan Kondisi Dia Yang Sudah Demam Batu Pilek Seperti Itu Kan Selama Ini Juga Bisa Seperti Itu Dengan Tidak Adanya Maranya COVID Ini Mungkin Yang Seperti Itu Kita Tidak Terlalu Cemas Anak Tidur Kan Bisa Tetapi Kalau Kondisi Sudah Sekarang Ini Kita Tidak Bisa Seperti Itu Kita Harus Benar Aware Ternadar Kondisi Kesehatan Kita Banyak Yang Berpikiran Kalau Kita Anggap Sudah Tertempel Virus Tersebut Sehingga Kita Lebih Bijak Tidak Menulakan Ke Orang Lain Yang Banyak Yang Masih Berpikiran Ibu Karena Lagi Karantina Mau Jalan Jalan Gitu Padahal Kan Ini Waktunya Kita Subdistan Saksal Distan Disini Ada Mungkin Ada Mahasiswa Lagi Di Karantina Gini Lebih Baik Kita Stay Di Kosan Atau Kita Pulang Kampung Untuk Saksal Karantinanya Di Kampung Aja Gitu Begini Dia Anak Kosan Kan Sekarang Lagi Dirumahkan Dirumahkan Ini Dengan Harapan Dapat Memutuskan Rantai Penularan Kalaupun Dia Sudah Reinfeksi Tetapi Dia Tidak Menunjukkan Kondisi Dia Yang Parah Dia Masih Bisa Melawan Virus Virus Dengan Dia Sendiri Membuat Daya Tahan Tubuh Dia Sendiri Dengan Makan Yang Seimbang Dia Mungkin Bisa Karena Virus Dapat Sembuh Sendiri Dengan Kondisi Daya Tahan Tubuh Dia Tidak Punya Penyakit Komorbid Yang Lainya Cuma Dengan Virus Virus Dengan Dia Melawan Meningkatkan Lehatan Tubuh Dia Sendiri Nah Kalau Dia Ini Tidak Mengkondisikan Dia Di Rumah Dia Pergi Dia Menularkan Pada Orang Lain Karena Virus Tidak Bisa Dilihat Dengan Kasah Kota Baru Kita Tahu Dia Terima Virus Di Laborator Baru Kelihatan Dia Sudah Terima Kalau Dia Menunjukkan Gejala Yang Tadinya Apakah Baiknya Saya Pulang Kalau Kalau Saya Kalau Dia Dari Wilayah Terjangkit Misal Jakarta Dia Pulang Tempat Orang Tuanya Tempat Orang Tuanya Bukan Wilayah Terjangkit Akhirnya Ini Silahkan Dipertimbangkan Lebih Stay Dulu Aja Kita Fokus Dulu E-learning Kita Dirumahkan Tetapi Jalan-jalan Kepuncak Yang Itu Kan Misalkan Perhubungan Tanya Orang Itu Terjadi Terjadi Sehingga Tidak Memutuskan Rantai Penularan Akhirnya Dikenarakan Kita Supaya Memutuskan Rantai Penularan Kita Berisiko Semua Berisiko Semua Orang Berisiko Cuma Kalau Ada Penyakit Orum Lebih 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 Menjaga Diri Sendiri Dan Keluarga Jauh Lebih Bija Sana Saya Rasa Pada Kondisi Seperti Ini Seperti Itu Karena Nanti Ada Kembali Kalau Sudah Kondisi Seperti Sudah Sudah Pandemi Seperti Dan Kita Sudah KLB Kan Tidak Mungkin Juga Menjaga Satu Satu Seorang Tidak Menghimbau Kepada Semua Yang Sudah Kami Sampai Membantu Jadi Kita Ikut Tag Lining Ada Di Di Rumah Aja Terjaga Kesehatan Di Rumah Aja Teman Jadi Jangan Keluar Rumah Sekiranya Memang Sudah Tentu Yang Gak Bisa Di Hindari Harus Di Keluar Rumah Mungkin Cari Perlengkapan Buat Rumah Makanan Sudah Terpaksa Harus Di Keluar Seperti Kami Kok Masih Ngantor Kalau Kami Gak Ngantor Kami Sistem Nanti Keluar Informasi Segala Macam Siapa Yang Akan Beker Di Rumah Saja Ada Hal Mendesak Sehingga Kami Terus Keluar Anak Di Rumah Semua Karena Sekolah Diliburkan Mereka Banyak Tugas Yang Diberikan Jam 7 Pagi Sudah Absensi Absensi Online Harus Jam 8 Absensi Kemudian Diberi Tugas Tugas Diberikan Sesuai Dengan Jadwal Sekolah Saya Perhatikan Anak Saya Di Rumah Seperti Misalnya Belajar Jam 8 Sampai Jam Semua Pelajaran Ini Nah Itu Dari Jam 8 9 Harus Selesai Harus Dester Paling Secara Online Jadi Di rumah Anak Juga Tidak Kalau Saya Tidak Sia Sia Juga Dia Di Rumah Tapi Tetap Belajar Mungkin Cukup Itu Aje Dari Pertanyaan Teman Sudah Banyak Yang Terjawab Dari Semoga Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semua Untuk Tetap Aware Untuk Bijaksana Untuk Tidak Keluar rumah Terlebih dahulu Untuk Menjalankan Kedigerapan Hidup Sehat Lalu Ini Mau Di Underline Aja Kalau Pementerian Kecar Punya Tadi Website Yaitu Emerging . Kempas . Go . ID Jadi Teman Bisa Baca Update Mengenai COVID-19 Ini Lalu Juga Ada Hotline 021 5 021 5 1 10 4 1 1 Dan Ada 2 Nomor 08 12 12 12 3 1 1 9 Ini Call Center Informasinya 24 Jam Masya Allah Jadi Teman-teman Sudah Tahu Websitenya Yang Valid Jadi Kalau Misalnya Informasi Yang Hoax Bisa Di Cek Dulu Ini Situs Resminya Diulang Lagi Teman-teman Di Http Slice Infeksi Emerging . Kempas . Go . Jadi Nanti Kalau Teman-teman Udah Cek Udah Coba Cek Update Sekali Terakhir Update Itu Perhari Ini Perhari Kemarin Tanggal 15 Maret Masya Allah Jadi Bisa Dicek Teman-teman Di Sana Supaya Kita Tidak Menyebarkan Berita-berita Yang hoax Karena Banyak Sekali Karena Malah Menimbulkan Kepanikan Mungkin Mungkin Lagi Ingin Disampaikan Untuk Teman-teman Sudah Baik Teman Kita Sudah Berada Di Sesi Terakhir Sudah Q&A Juga Insya Allah Sudah Terjawab Pertanyaan Dari Teman-teman Tetap Hidup Sehat Tetap Berdoa Jangan Panik Jangan Gak Bijak Belanja Insya Harganya Dan Lain-lain Beritian Secara Maksimal Dan Berkawakan Allah S.W.T. Cukup Sekian Terima Kasih Banyak Wassalamualaikum Wb Di Global Leaders